Indonesia resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dalam statementnya, Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, menyebut bahwa Prabowo Subianto adalah pemimpin yang kuat dan juga rendah hati. Dalam sambutannya, Anies Mata menyebut bahwa saat ini, situasi geopolitik di Indonesia sedang kacau dan tak terkendali, sehingga perlu adanya pemimpin yang bisa konsisten menjalankan politik jalan tengah, di mana tidak ada kekuatan di poros kanan atau poros kiri. Anies Mata pun menegaskan, figur atau tokoh yang tepat dan konsisten menjalankan politik jalan tengah adalah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan atau Menhan saat ini. Anies Mata menilai Prabowo adalah pemimpin yang rendah hati dan mau belajar dari sejarah kepemimpinan dan politik. Serta mau merangkul semua pihak, baik lawan maupun kawan. Karena itu, ia yakin perjodohan antara Partai Gelora dan Prabowo Subianto dengan Koalisi Indonesia Maju akan mengantarkan Indonesia bisa menafikasi situasi transisi geopolitik global ini. Diketahui acara deklarasi ini digelar di Jakarta Teater, Jakarta pada Sabtu 2 September 2023. Baca pres Prabowo Subianto yang hadir terlihat mengenakan kemeja berwarna biru senada dengan warna seragam gelora. Prabowo juga langsung disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dan Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Siddiq saat pertama kali datang. Dengan dukungan resmi ini, menambah satu lagi jajaran partai yang berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto. Prabowo Subianto pun berterima kasih atas dukungan dari Partai Gelora. Ia menyebut, dukungan dari partai yang diketuai Anies Mata ini tulus dan ikhlas sehingga pinangan tersebut diterima. Prabowo hadir dengan didampingi Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosyade, dan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!